Kalau balance dia punya 3 pin, 1 ground, sementara 2 dan 3 itu adalah 2 jalur signal. Yang colok-mencolok pada audio ini salah colok ke setrem loh gitu. Ataupun female-nya sebagai soket ya. Jadi harus dipastikan ketiganya terhubung dengan benar. Balance, unbalance. Apa sih balance itu ya? Apa sih unbalance itu? Makhluk macam apa? Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya yang masih setia. Di Haji Permanofesia, di sajian sesaji, sesat bersama Haji. Di kanal ini menghadirkan topik pembahasan tentang tips, triks, dan informasi dasar tentang audio. Yang kami sampaikan dengan bahasa yang sederhana, dengan logika yang sederhana, dengan harapan berumudahan. Teman-teman yang baru bergabung, teman-teman yang baru mengenal dunia audio bisa memahaminya dengan mudah. Oke, yang jelas tentunya bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel ini. Dan bagikan kepada teman-teman Anda apabila apa yang kami sampaikan bermanfaat. Oke, terima kasih sekali dulu juga untuk rekan-rekan kita yang sudah berpartisipasi, sudah memberikan masukannya, komentarnya, pertanyaannya. Untuk keberlangsungan channel kita ini, saya mengucapkan terima kasih atas atensi rekan-rekan semuanya. Oke, pertanyaan datang dari Andre Pakhri, 5 bulan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pada mixer bagian lubang jack mic itu ada pilihan balance dan unbalance. Itu apa sih perbedaannya dan mana yang lebih baik kita gunakan apabila ingin memakai mikrofon. Bisakah dicolok untuk alat musik? Oke, makasih dulu buat Mas Andre Fahri. Ini pertanyaan ini ada hubungannya dengan pertanyaan kemarin tentang Phantom Power kemarin. Baik, kita akan coba jawab pertanyaan ini dan ini juga salah satu konten yang saya lupa juga. Namanya juga sudah tua jadi itu lupa. Kalau ada yang nanya baru ingat. Alhamdulillah ya teman-teman banyak yang nanya. Oke, ini menarik nih ya mengenai bal-anbal. Ada tulisannya gitu ya. Balan-anbalan. Apa sih balan itu ya? Apa sih unbalance itu ya? Mahluk macam apa ya? Oke, teman-teman semuanya. Balance atau unbalance ini adalah lebih kepada sebuah koneksi, hubungan. Sistem koneksi audio yang punya dua jenis koneksi. Pertama adalah koneksi unbalance dan yang kedua adalah koneksi balance. Dari bahasanya kita tahu balance itu artinya seimbang. Sementara unbalance itu artinya adalah koneksi yang tidak seimbang. Itu adalah pilihan bagi kita untuk menggunakan jenis koneksi apa yang mesti kita pakai. Kita mesti tahu nih apa yang mengharuskan kita memilih A gitu. Apa yang mengharuskan kita untuk memilih B sebelum kita menjatuhkan pilihan. Sama saja sih seperti pemilu gitu. Kan pemilu dekat nih. Ini berguna atau enggak nih ya kalau dipilih gitu. Jangan asalnya oblos, jangan asal milih ya. Apalagi kalau urusan untuk colok-mencolok pada audio ini salah colok ke setrem loh gitu. Nah ini jadi sebelum kita memilih sesuatu itu mencoblos seseorang. Kita harus tahu dulu nih manfaatnya gitu ya dan latar belakangnya gitu. Baik demikian pula di dunia audio terlebih-lebih ya. Ini bisa membahayakan perangkat, bisa membahayakan orangnya. Kapan kita memilih yang seimbang atau kapan yang tidak gitu. Apa dasarnya? Nah ini ada hubungannya nih dengan Phantom Power kemarin. Karena Phantom Power ya untuk mic condenser itu mutlak menggunakan koneksi balance. Baik kita masuk dari dasar dulu teman-teman pengertian dan perbedaannya. Apa sih unbalance dan balan itu? Bahwa koneksi unbalance itu adalah koneksi perkabelannya. Saluran audio yang digunakan untuk saluran audio yang memiliki satu jalur signal. Atau dalam hal ini bisa diistilahkan dengan fase tunggal. Sedangkan untuk balance, dia adalah saluran audio yang memiliki dua jalur signal yang berimbang. Sehingga dia disebut balance. Karena ada dua jalur signal yang digunakan untuk mengirimkan sinyal itu. Kalau unbalance cuma satu saja. Jadi untuk koneksi unbalance ini, dia bisa berbentuk umumnya ya. Berbentuk jack, lubang jack akai. Ini kalau pada mixer. Kita sekali lagi patokannya kembali ke mixer. Bukan kembali ke laptop. Kembali ke mixer. Dan sementara untuk yang saluran balance, itu adalah saluran seperti mic condenser kemarin. Yang ini berbentuk jack cannon yang punya tiga pin. Makanya dia kalau unbalance, dia cuma punya dua pin, plus dan ground. Kalau balance, dia punya tiga pin. Satu ground, sementara dua dan tiga. Itu adalah dua jalur signal. Nah, orang mengatakan bahwa koneksi balance itu lebih bersih, lebih jernih daripada koneksi unbalance. Oke, benarkah itu? Nanti kita akan bahas. Kalau sempat di akhir, kalau tidak sempat di materi yang berikutnya. Kita yang pertama ke pemakaian unbalance dulu ya. Saluran unbalance yang punya satu jalur signal ini adalah biasanya pada perangkat mixer dan lainnya itu. Itu adalah koneksi yang menggunakan konektor berupa jack mic mono atau akai PS atau jack mic istilahnya. Dalam bentuk jack mono. Nah, ini kalau sudah ada jalur, apa namanya, soket seperti ini, jack seperti ini, maka bisa dipastikan jalur koneksi yang ada di kabelnya itu adalah jenis unbalance. Baik dari hilirnya ke hulunya, baik dari jacknya ke soketnya, itu dikoneksikan secara unbalance. Dia menggunakan kabel quarks ya, dua jalur. Nah, kabel quarknya seperti ini. Dia juga, dia hanya punya dua jalur, yang pertama shelfnya ini sebagai ground, minusnya, sementara untuk pengirim sinyal ini adalah yang kabel yang terbungkus di tengah ini. Jadi, satu saja pengirim sinyalnya. Dan jacknya menggunakan jack akai seperti ini. Baik, berikutnya, saluran unbalance ini diterapkan secara umum hampir di seluruh koneksi perangkat audio. Baik dia sebagai input, maupun sebagai output. Jadi, koneksi-koneksi audio itu banyak sekali menggunakan koneksi unbalance. Misalnya, pada bagian mixer itu ada di jenis mic, ataupun juga line-in pada mixer. Mic di sini adalah mic yang berupa jack akai tadi. Lubang jack mic, atau lubang line-in pada mixer. Ini adalah juga saluran unbalance, saluran tidak seimbang. Berikutnya, yang menggunakan saluran unbalance ini adalah pada amplifier misalnya, atau juga yang di mixer. Ini keduanya ini adalah input. Pada output, misalnya kita bisa temukan pada gitar, line-out gitar. Itu juga dia menggunakan saluran unbalance. Artinya, boleh dikatakan unbalance di sini ini mono. Jadi, dia punya dua jalur kabel saja. Jadi, gitar itu dia punya saluran unbalance. Ini jacknya ada di sini. Salurannya adalah saluran unbalance. Oke, dari sini teman-teman sudah bisa mengetahui ya, bahwa apapun bentuknya, setiap soket, atau jack, atau port, ataupun juga kabel yang mengkoneksikannya, apabila dia menggunakan hanya dua jalur kabel, plus minus, maka itu bisa dipastikan koneksi yang ada adalah koneksi unbalance. Artinya, koneksi yang tidak seimbang. Baik, berikutnya kita pindah ke balance, jenis saluran balance. Kalau unbalance itu punya cuma satu jalur usiknya, maka kalau yang balance, dia punya dua jalur usiknya. Yang pertama, ciri daripada pemakaian koneksi saluran balance ini adalah koneksinya jacknya itu berupa jack XLR, atau jack cannon. Atau bisa juga TRS AKI. Jadi kalau jack cannon seperti ini, yang difungsikan atau dimanfaatkan, sama seperti kemarin ya, pada penggunaan mic condenser. Dia juga menggunakan jack XLR atau cannon ini. Karena kondensor, sekali lagi mic condenser itu adalah termasuk menggunakan saluran balance. Kalau jack XLR seperti ini, jack cannon, maka dia soketnya juga seperti ini. Kalau soket pada perangkat seperti itu. Dan juga bisa digunakan jack TRS sebenarnya. Namun kebanyakannya cannon. TRS ini adalah TRS yang stereo. Selanjutnya, bahwa koneksi balance itu menggunakan kabel quarks tiga jalur. Orang awam lebih mengenalnya dengan istilah kabel audio stereo. Jadi kalau unbalance itu pakai kabel mono. Kalau balance, dia menggunakan kabel quarks tiga jalur atau kabel audio stereo. Nah seperti ini kabelnya. Punya dua jalur siknya dan satu cell. Satu pembungkusnya sebagai ground atau minusnya. Nah ini untuk yang penggunaan akai seperti ini. Jadi menggunakan jack stereo juga gitu ya. Karena dia tiga jalur. Sementara untuk yang menggunakan jack cannon. Dan ini yang kebanyakannya. Karena memang dia lebih banyak dipilih untuk jalur koneksi balance. Maka dia harus dikoneksikan ketiga pinnya sesuai dengan nomor urutnya. Male-nya sebagai jack ataupun female-nya sebagai soket. Jadi harus dipastikan ketiganya terhubung dengan benar. Ini koneksi balance seperti ini. Untuk balance ini, di mana sih bisa digunakan? Kalau koneksi unbalance itu banyak diterapkan hampir di seluruh perangkat audio. Tetapi untuk pemakaian jenis balance ini memang terbatas pada perangkat-perangkat tertentu saja. Yang memang dikhususkan. Baik dia gunanya untuk keperluan input ataupun juga output. Misalnya kita tahu kemarin sudah seperti kita bahas penggunaan pada My Condenser ya. Yang kita contohkan kemarin itu pada Mixer. Nah dia menggunakan saluran balance. Mutlak menggunakan saluran balance. Kemudian juga sekarang ini ada beberapa jenis amplifier. Yang juga disertai dengan jack balance. Kalau yang unbalance kan biasanya tersedia dalam bentuk jack AV. Atau juga lubang jack AKI. Sepasang gitu. Tetapi amplifier-amplifier sekarang. Terutama yang build off. Itu banyak disertai atau dilengkapi pula dengan konektor jenis balance. Seperti ini ya. Oke. Dan pemakaian yang berikutnya bisa juga pada jenis line outnya ya. Line out speaker aktif misalnya. Banyak juga nih yang menggunakan jenis koneksi atau konektor balance. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang jelas cirinya kebanyakan menggunakan jack cannon atau jack XLR. Oke teman-teman khusus pada mixer sekali lagi bahwa penggunaan saluran balance ini. Dimana kita lihat bahwa pada mic itu ada colokan cannon. Di sini adalah soket balance. Artinya saluran balance. Sementara untuk line in-nya atau mic-nya. Misalnya mic juga ada yang menggunakan line in. Maka ini adalah saluran unbalance. Oke. Bisa dipahami di sini ya. Bisa dibedakan ya. Bentuk soket jack dan juga perkabelannya. Mana yang balance dan mana yang unbalance. Ini khusus pada mixer seperti ini. Oke. Dari sana kita sudah bisa membedakan ya. Kalau misalnya melihat dalam sebuah perangkat elektronik ya. Ada jack berbentuk akai, mono ya. Maka itu adalah koneksi unbalance. Tapi apabila dia menggunakan jack stereo. Kemungkinan dia menggunakan balance. Atau yang tidak salah kaprah lagi. Apabila dia menggunakan jack cannon XLR yang punya 3 pin. Maka itu adalah koneksi balance. Terus ada yang mengatakan katanya bahwa koneksi audio menggunakan balance. Itu dianggap lebih baik daripada koneksi unbalance. Benarkah itu? Nah. Kalau misalnya kita pada suatu saat merah perangkat seperti ini. Ini kan ada pilihannya. Mau balance atau unbalance. Ini menggunakan jack akai. Kebetulan mic inputnya ini. Pada speaker aktif ini. Jadi kalau kita ditawari di sini. Kita ditawari di sini. Kalau kita mau menggunakannya sebagai unbalance. Maka kita menggunakan jack akai mono. Ini ada gambarnya. Kalau kita ingin menggunakan yang balance. Kita menggunakan jack yang stereo. Sampai di sini. Kita sudah tahu nih. Perbedaan antara koneksi balance. Saluran balance. Dan koneksi saluran unbalance. Seperti yang saya katakan di depan. Ini adalah sebuah pilihan. Dimana kita harus memposisikannya secara pas. Kondisi apa yang mengharuskan kita menggunakan balance. Dan kondisi seperti apa. Yang mesti menggunakan unbalance. Karena apa? Sekedar catatan. Banyak orang yang menggunakan katanya. Koneksi balance gitu. Untuk perangkat-perangkat yang sebenarnya tidak mendukung balance. Mengenai memilih unbalance atau balance ini. Memang ada pertimbangan khusus yang perlu kita ketahui teman-teman. Bahwa koneksi balance. Hanya akan bisa terjadi gitu. Apabila didukung oleh persaratan-persaratan tertentu. Dikiranya menggunakan saluran balance. Padahal tidak ya. Sama seperti kasusnya yang dulu-dulu ya. Yang kita bahas tentang mono dan stereo. Kalau kemarin banyak orang beranggapan bahwa suaranya stereo. Padahal mono gitu. Karena beberapa persaratan tidak terpenuhi. Nah sama seperti ini kasusnya. Banyak orang yang menyangka bahwa saluran yang dia pakai itu sudah balance gitu. Padahal gitu. Masih unbalance. Nah dimana letaknya dan bagaimana seharusnya yang balance itu. Nanti kita akan kaji pada pembahasan pendatang. Mengapa balance itu dikatakan lebih baik daripada unbalance. Itu juga akan kita sampaikan pada materi berikutnya. Untuk saat ini terima kasih dulu atas kebersamaannya. Jangan lupa subscribe teman-teman semuanya yang baru bergabung. Yang sudah setia mengikuti acara ini saya ucapkan terima kasih. Bagikan informasi ini apabila Anda rasa bermanfaat kepada teman-teman Anda. Siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi yang sama. Subscribe, like, dan share. Saya Jumur Mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.